Benih cinta antara Fena Melinda dengan Ferry Irawan bersemi sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka kini semakin serius memikirkan pelaminan meski Fena mengaku masih ingin memberi kesempatan pada Ferry Irawan selama satu tahun untuk mempersiapkan diri menjadi seorang suami. Bersama itu, Ferry juga sudah berancang-ancang untuk membuat surat perjanjian pisah harta atau yang biasa dikenal dengan sebutan surat perjanjian pranikah. Lantas apa isi perjanjian nikah tersebut? Meski baru satu bulan, hubungan Fena dan Ferry sudah sangat serius. Dua keluarga juga telah bertemu untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara itu, Ibunda Fena juga memberikan restu untuk putrinya menikah lagi. Apalagi, Fena sudah terlampau lama hidup sendiri tanpa pendamping hidup. Lalu, bagaimana dengan restu anak-anak? Sambil mempersiapkan semuanya, Fena yang sedang kasmaran kini terlihat lebih berseri-seri. Ia pun juga sering melakukan perawatan khusus untuk kecantikannya. Tapi benarkah ada vitamin khusus yang membuat Fena selalu terlihat bahagia? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Jalinan Fena Melinda Jalinan Fena Melinda dengan Ferry Irawan sudah semakin jelas. Mereka juga tak lagi risih tampil bersama di depan publik. Keduanya pun sepakat untuk membangun kebersamaan di masa depan. Kini, Ferry tengah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami. Salah satu yang dilakukan, ialah mulai menemukan jati dirinya sebagai selebriti. Sejak hubungan asmaranya dengan Fena terkuat, Ferry pun juga sudah mulai mendapatkan banyak tawaran, termasuk main sinetron. Bagi Ferry, rencana pernikahannya dengan Fena memang harus dipersiapkan dengan matang, terutama untuk urusan material. Apalagi Fena juga ingin melihat calon suaminya itu sudah memiliki tempat tinggal sendiri, serta pekerjaan tetap untuk menopang kehidupan mereka kelar. Yang paling penting kan kalau kita menikah itu, aku selalu bilang sama Abi bahwa kita harus mempersiapkan kan. Paling nggak Abi harus ada rumah dulu, kemudian ada penghasilan tetap dulu, kemudian ada ya hal yang merupakan standarnya orang menikahnya. Karena kan menikah itu kan adalah tanggung jawab. Kalaupun sekarang Abi sudah mulai lagi kan aktif lagi ya, kemarin stripping. Nanti insya Allah sudah beberapa tawaran-tawaran lagi untuk stripping juga, untuk bikin YouTube channel. Jadi Allah SWT dengan kita bersama sekarang, banyak yang mendoakan, banyak yang membuat satu penawaran ya, bahkan di dunia politik gitu ya. Kemarin saya surprise juga dari salah satu pantai, saya pikir dengan pemberitaan seorang Ferry Irawan yang kemarin, nggak mungkin lah ada pantai yang mau nawarin ya, tapi ternyata insya Allah di 2024 udah ada penawaran untuk dicalek DPRT DKI tingkat 1. Artinya ini kan udah terbuka jalannya. Dari awal memang kita nggak pernah main-main sih. Dari awal kita memang serius. Karena kan kita bukan hubungan yang umur yang remaja lagi, jadi kita nggak pernah membuat satu relationship itu yang untuk tujuannya main-main nggak pernah. Tujuan kita memang ibadah kok. Tujuan kita memang akhirnya adalah satu pernikahan. Kalau waktunya itu kita, khususnya saya sebagai laki-laki, saya harus mempersiapkan semuanya dulu. Untuk menuju hari H itu pasti akan ada bajak yang harus saya persiapkan. Karena kan pernikahan itu bukan jual beli gitu loh. Jadi semuanya harus kita pikirkan matang-matang, dari hal apapun lah semuanya. Jadi saya yang prefer semuanya gitu loh. Untuk berarti kita bisa mewujudkan apa yang jadi cita-cita kita berdua. Ya kita sambil bermunajah sama Allah, sambil kita juga, saya juga sambil ikuti hari. Sikap Ferry Irawan yang tidak ingin main-main dalam mencalin hubungan asmara dengan Fena Melinda memang sering diragukan oleh banyak kalangan. Apalagi dengan latar kehidupan Ferry yang tidak mulus. Tapi kesungguhan Ferry ditunjukkan dengan niatnya membuat kesepakatan pisah harta. Sebelum menikah nanti, Ferry ingin mengajak Fena ke notaris untuk membuat perjanjian peranikah. Sehingga kekayaan Fena yang dimilikinya sebagai wanita sukses tidak akan diutak-ati. Itu yang membuat Fena semakin yakin dengan ajakan Ferry untuk melangkah ke pelaminan. Toh, yang ia cari selama menjadi janda bukan soal kekayaan, melainkan pasangan hidup yang bisa membawanya menjadi lebih baik. Jadi, selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayanya sih. Kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah, Ya Allah, saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam bagi semua sholat-sholat saya dan anak-anak saya. Bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama, dunia, dan akhir. Itu nomor satu. Kedua orang yang benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rejeki, ya insya Allah saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki ke depannya adalah kalaupun menikah lagi, misalkan jodohnya sama Abi, ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkalinan. Kita ke notari sama-sama, kita ketemu lawyer sama-sama, saya akan buat satu surat perjanjian bisa harta. Itu yang selalu saya tekankan sama Mena dan keluarganya, bahwa saya dari awal saya bilang, apa yang menjadi milik dia sekarang, itu adalah milik dia dengan anak-anaknya. Dan apa yang nanti kita dapat dari hasil pernikahan, akan menjadi milik dia juga. Jadi saya persembahkan dedikasi saya untuk Mena. Itulah salah satu persiapan-persiapan yang akan saya lakukan. Kesungguhan Ferry Irawan untuk menikahi Fena Melinda dapat dilihat dari komitmennya untuk memisahkan harta mereka lewat surat perjanjian pranikah. Tapi bagaimana dengan restu para orang tua? Benarkah anak-anak Fena juga sudah menyetujui hubungan tersebut? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai semuanya, ini Judika. Selamat Natal dan menyambut tahun baru 2022. Semoga kasih Natal selalu menyertai kita semua. Kebahagiaan Fena Melinda menemukan calon suami yang diidamkan terasa semakin lengkap setelah Ferry Irawan menemui kedua orang tuanya untuk menyampaikan niatnya menikahi Fena. Sikap itu pula yang membuat ibunda Fena segera memberikan restu apalagi mengingat kesendiraan panjang putrinya yang hampir 9 tahun. Sebagai orang tua, tidak ada kebahagiaan terbesar selain melihat anaknya bahagia. Mendengar restu ibu yang menerima kehadiran Ferry Irawan bagi Fena sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, yang dilakukan adalah mempersiapkan diri sekaligus mengharapkan doa-doa dari para orang tua. Kalau Mami sih yang penting Fena bahagia itu saja. Kalau ke depannya kita nggak tahu, kan baru ya. Nah, yang penting sudah kan sekarang lihat Fena tuh air mukanya tuh seneng banget, bahagia banget. Nah, itu saja kalau Mami. Selanjutnya nanti kan sama-sama udah berumur, ya semoga semuanya baik-baik. Oh, udah, udah ketemu. Udah ketemu. Itu, udah ketemu. Jadi ya, apa namanya. Yang penting itu kan baru ya. Jadi ya berteman. Kan Mami tahu kalau Fena tuh orangnya kan nggak mudah. Nggak mudah seneng. Makanya kan sembilan tahun itu bertahan. Karena sangat hati-hati. Ya mungkin juga sekarang udah besar. Mungkin Fania juga butuh. Itu cuma Mami support aja Mami ya? Kita doain aja. Yang terbaik. Ya itulah saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja ya. Bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan Allah. Nama Allah tuh bukan yang mau main. Karena dalam-dalam silap tuh ada di Purat Al-Maidah ayat 8-9. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik. Insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka, terbuka, terbuka. Untuk menuju satu kebaikan. Saya gak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga. Ya karena saya ngerasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah kok hati ini seperti dibukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya, 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis. Makanya saya bilang, Di, kalau menikahi saya, bukan saya materialistis ya. Tapi kita harus punya tanggung jawab, khususnya Adi. Ya harus ada rumah. Makanya banyak temen saya bilang, lu siap downgrade. Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana ya, standarnya lah. Yang nyaman rumahnya atau apa. Artinya, ya saya harus konsekuin juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang, kan. Saya kasih Adi waktu satu tahun maksimal. Untuk bisa memulai semua dari nol sih ya memang ya. Setelah mendapat restu dari para orang tua, selanjutnya Fena pun berusaha untuk meyakinkan pada anak-anaknya tentang kehadiran Ferry yang memberikan rasa bahagia. Dan semua setuju demi kebahagiaan mamanya. Atala bahkan sudah bertemu dengan Ferry serta menjalin kedekatan dengan baik. Hanya Feral yang belum sempat bertemu, meski tidak keberatan mamanya menjalani hubungan dengan Ferry Irawan. Tapi yang paling membahagiakan Fena Melinda adalah respon si kecil Fania. Seolah memiliki ketajaman batin, Fania sudah bisa langsung dekat dengan Ferry, bahkan pada perjumpaan pertama. Yang paling bikin saya lulus adalah bagaimana Adi bisa dekat sama Fania. Karena Fania itu orang paling susah. Fania itu orang yang benar-benar punya, mungkin dikategorikan six cents lah. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan gak pernah kasih tau, eh dia namanya Ferry yang mukanya kayak gini. Tapi begitu dia datang, ya di lobby, kan aku tinggal di apartemen, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu, dia bisa lari, bisa langsung peluk. Padahal tahu dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini, gitu kan. Tapi semacam, emang udah di, ya itu, dan sejak itu, aduh, dekatnya ada. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung maunya di tengah. Terus kalau ada orang yang minta foto masa ini, dia juga gak boleh langsung ngambek, gitu kan. Konsesif gitu ya. Waduh, pokoknya udah serasa nih, bapaknya benar. Perlakuannya juga habis selama ini, sebulan inilah ya sama saya tuh baik. Ya, happy lah ya kan, net update-up sama Ferry, gak tau ya. Nek, aku senang juga sekarang, mama udah bisa punya orang yang bisa bikin dia lebih bahagia. Kalau gak, kan dia dimana-mana dihulung, antalah, antalah ini, antalah, makanya dia mau cari pacar apa, gila. Supaya juga, inilah, saling menjaga bersama lain. Yang pasti, ya turut bahagia, asalkan mama bahagia, mama happy. Bahagia. Aku sebagai anak ikut senang. Tapi sepuluhnya juga kalau misalnya nama-mama misalnya lagi? Ya, insya Allah kita lihat ya. Urusan restu, sepertinya sudah tidak menjadi persoalan bagi Fena Melinda. Kaderan Ferry Irawan diterima dengan baik demi kebahagiaan Fena yang sudah hampir 9 tahun menjanda. Lantas benarkah sejak jatuh cinta pada Ferry Irawan, Fena sering melakukan perawatan agar tetap cantik di mata sang kekasih. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memiliki pacar baru membuat Fena Melinda seperti remaja yang kasmaran. Ia bukan hanya menjadi lebih ceria, tapi sekaligus senang mempercantik diri. Jauh-jauh ke Medan, Fena pun masih menyempatkan diri untuk melakukan perawatan. Meski jauh dari Ferry Irawan, ia pun tetap mempersolek diri dengan melakukan berbagai treatment kecantikan. Sebagai selebriti, Fena memang biasa melakukan perawatan kecantikan. Tapi kini intensitasnya menjadi semakin sering karena ia ingin selalu tampil menawan terutama di depan sang kekasih. Beruntung wanita kelahiran 29 Juli 1972 ini sudah memiliki wajah yang cantik yang dirawat sejak masih aktif sebagai selebriti. Jadi, saat ini yang dilakukan sekedar menjalani perawatan yang ringan-ringan saja. Seperti misalnya minum vitamin atau menghilangkan kerutan secara alami. Hai, Pak Mirsa. Aku lagi nunggu, nunggu dokter sama nunggu Cik Feni untuk berkonsultasi. Kira-kira aku mau treatment apa, tapi yang jelas buka aku ini lagi pengen lebih kinclong ya, guys. Secara ya. Ini katakan di Kak Sumarang jadi pengen tampil ABG. Oh iya, kayaknya saya udah ABG deh kayaknya. Belum pernah tua kayaknya ya. Tinggi ya versinya? Tolong, maaf. Terungin. Aku nggak bagus nih. Terungnya tinggi loh. Terung, terung. Mau perlu agak di... ini? Pas tidurannya cukup ya. Ini tumpul ya, dia bukan jarum. Iya kan, walaunya ini bukan jarum. Coba, coba, coba. Tumpul ini. Coba, coba. Coba, coba. Coba, coba. Nah, nah, nah. Nah, ini bukan jarum. SOP ini udah kita klingsing wajah Cici Vena. Jadi sesudah udah steril, udah bersih. Ini hanya kita pertahankan alis sama bibir ya. Gitu. Jadi ini treatment untuk mengatasi kerutan. Jadi untuk karena Cici Vena request-nya mau yang alami. Karena beliau tuh belum berani ataupun masih mungkin tidak mau yang namanya filler-filler atau apa. Jadi boleh menggunakan vitamin ini untuk menghilangkan kerutan. Membooster asli kolagen kita. Nah, ini dokter akan melakukan seperti Mbak Vena udah ada sedikit smile line. Memang di usia beliau ini dokter masuk bagus banget ya. Terima kasih. Alhamdulillah aku paling suka perawatan ya soalnya kalau kita apa ya namanya muka capek Biasanya kalau habis facial kan ada juga massagenya kemudian ada juga untuk kayak apa namanya krim-krim khusus ya untuk rejuvenate Jadi aduh Alhamdulillah sekarang udah seger Ini ekstrasasi dari Vena jadi wajah kita tuh walaupun Vena biasanya di rumah pun bersih-bersih banget kan Tapi di dalam pori-pori kita tuh terdalam ini hendakannya ditarik semua keluar Memiliki wajah cantik memang tidak sulit untuk Vena mempertahankan pesonanya Selama ini yang dilakukan adalah perawatan yang tidak berlebihan Ia termasuk selebriti yang tidak senang untuk melakukan berbagai operasi apalagi merubah wajah dari yang aslinya Toh hingga usia menjelang setengah abad tidak ada jejak operasi di wajahnya bahkan sekedar tanam benang Baginya yang paling utama adalah selalu bahagia menjalani hari-hari dengan happy Dan Vena percaya kasmaran termasuk vitamin dari dalam diri yang membuat wanita akan tampil lebih cantik Kalau kasmaran itu vitamin dari dalam ya jadi happy tapi bukan hanya kasmaran sih Karena kalau kita memang hidup itu kan harus bersyukur itu yang lebih penting Jadi yang namanya inner beauty jauh lebih penting Dari tadi tuh telponan dia kan lagi syuting Ya karena kangen akhirnya aku posting-posting foto-foto lama Emang berasa sih kalau biasanya ketemu setiap hari jadi kayak anak ABG ya Kalau kita mau menghargai pemberian Allah itu adalah kita harus merawat diri tapi dengan tidak berlebihan ya Jadi aku memang umur 49 tahun Alhamdulillah belum tarik benang belum Aku gak mau yang berlebihan aku gak pernah operasi Alhamdulillah Karena buat aku hidungku memang agak mentol katanya ya Tapi itu keberuntungan aku justru kalau aku hidungnya mancung banget malah gak jadi putri Indonesia kali ya Justru perpaduan yang begini ini nih yang buat hoki yang buat aku jadi kayak sekarang Jadi yang paling penting sebenarnya perawatan itu hanya merawat aja Supaya tapi tidak merubah Nah itu yang buat aku penting sih Misalnya gini kalau besok kan emang pasti ketemu Tapi memang aku udah jadwalnya perawatan Jadi kalau ini buat ibu-ibu juga nih pemirsa Apalagi usianya 50 tahun ya aku tahun depan Tetap kita harus perawatan sebulan sekali Juga kalau sebelum tidur tetap harus gak boleh ada makeup Jadi harus pinter-pinter lah kita yang paling tau lah kulit kita seperti apa Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Yang tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel Youtube ini Terima kasih telah menonton!